Intro Halo, kita semua kembali Dalam Bebis malam hari ini Sahabat Care Live juga sahabat Bebis Dan tentu Anda sudah menunggu kira-kira topik apa Yang akan kita bahas pada Bebis saat ini Sudah ada Dr. Meriza Hendry Dari Serabis Manajemen Bandung Bersama kita malam hari ini Selamat malam, Bebis Selamat malam, Bebis Alhamdulillah Karena waktunya belajar Jadi kalau belajar ya Harus semangat Apalagi tema malam ini bagi saya Sangat elefan dengan teman-teman Entrepreneur Musaha Di Kata Bandung Bicara halal Bicara tentang halal Eh bukan dengan bujang Itu ada produk di Bicara Itu produknya Pak Mukita Pak Anang Bicara di Baru Terus Pemulia Bandung Terus juga Beliau Bagian dari pusat halal Selamat Senang Praktisi bisnis juga ya Pastinya Itu produknya Dihalalin belum? Selamat malam Itu yang mau kita bahas Biar baga nanti ngobrol Bawa sama Pak Adnan Saya yang mencicipi ini Terus Itu yang ngai Siap Silahkan Pak Adnan Baik salam-salam Dalam edisi 230 kali ini Saya ingin membahas Sesuatu yang menarik Dan pastinya Buat sama-sama juga Bicara halal Bahwa Mungkin kali kita Anggap halal biasa Halal ini Tapi kenyataannya Kalau bicara Perkembangan Emosi halal Di dunia luar biasa Bagaimana dengan Indonesia Berikutnya kota Bandung Nah kali ini Saya Perkembangan kamu Tenggung kota Adnan lah ya Dia seorang Kapisus bisnis Nogsen Yang juga Bagi saya Pengkhiat lah ya Terus dihalal kota Bandung Apa kabar? Pak Adnan? Alhamdulillah Baik Terima kasih ya Dan saya hadir di sini Ampun Kalau mengunanya susah Bukan susah Kenapa Benar-benar Dia memang lagi Menyesiakan Perkembangan Betul Pak Adnan Saya lagi S3 Betul Betul Kerasa Kerasa Spacing Kita kan bicara Tentang industri halal Bagaimana sih Pak Adnan Lihat industri halal Di daerah Kita ingat Perkembangannya Bagaimana Apakah ini Sebuah fenomena Yang Apa ya Yang Abstrak Atau benar-benar Banyak Masa-masa Yang konten Dari industri halal Bagaimana? Jadi kalau kita melihat Bahwa Apa namanya Perkembangan Industri halal Di Indonesia Sebetulnya Ini sudah berjalan lama Sejak lama Apalagi Matmoslin Sudah jelas Harus memperhatikan Produk Atau barang-barang Yang dikonsumsinya Oke Itu satu Kemudian Saat ini Memang Trendnya dunia Sudah mengat Industri halal Akhirnya memang Karena itu adalah Salah satunya Memang adalah Tuntutan Rumah muslim Yang kemudian Pemerintah Indonesia Memberikan payung Memberikan payung hukum Untuk Kenyamanan Keamanan Siapapun Ya, baik Rumah muslim Walaupun muslim Mengkonsumsi Produk halal Dengan cara Mengeluarkan Undang-undang Jaminan Produk halal Nomor 33 Tahun 2014 Jadi gak usah Oktober kemarin Dan bisa Manatori Wajib Wajib Bagi pelaku Usaha Untuk menghasilkan Produknya Itu bersertifikat halal Kalau begitu Sudah ada Permindahan pasar Dorongan dari pemerintah Kesadaran dari Pengusaha sendiri Ini juga Sistem yang sudah Bagus Betul Sudah bagus Karena kalau kita Melihat dari Ranking Atau global Index ekonomi Ternyata Indonesia itu Menaik Sekarang Ya Sebelumnya Sebelum ada Undang-Undang ini Itu Peringkatnya kelima belas Di dunia Tapi sekarang Dengan Dijalankan Undang-Undang ini Sudah Naik Jadi peringkat kelima Nah itu artinya Bahwa Kesadaran halal Baik dari Konsumen Kemudian Produsen Kemudian Pemerintah Itu sudah Semakin bagus Bicara sekarang Ketika sebuah ekosistem Sudah terlibat Ini Sekarang kan bicara UKM UKM itu Lebih biasa Karena Kontribusinya Kepada PDB Pelajar Itu Luar biasa Untuk Menghormaskan Itu PDB itu Asal dari UKM Membuka Lapan Perjayaan Semua 27% Itu Kepada 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 UKM Cuma Kepada Terbatasan Pusat Halal Sampan Itu Gimana Sedikit Pusat Halal Sampan Itu Pusat Halal Sampan Itu Sebuah Membaga Dakwah Pusat Yang Fokus Itu Bagaimana Kita Melakukan Pembinaan Kemudian Pelayanan Tentang Sistem Jaminan Halal Sistem Jaminan Produk Halal Itu Yang Kita Konsen Konsen Di sana Di sana Kegiatan Kegiatannya Sebanyak Sekali Yang Pertama Memang Kita Membuat Sistem Jaminan Halal Yang Sesuai Dengan Syariah Dan Tentunya Dengan Undang Yang Berlaku Di Indonesia Terus Kemudian Kita Juga Melakukan Pemeriksaan Produk Halal Jadi Ada Layanan 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 Produk Halal Jadi Berdasarkan Undang Undang Bahwa Di bawah BPJPH Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ada Beberapa Lembaga Atau Lembaga Keagamaan Berbedaan Hukum Itu Boleh Mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal Yang Saat Ini Dilakukan Oleh LF Pengamui Yang Selama Ini Dilakukan Stralis Ya Ya Walaupun Memang Berum Ada Apa Namanya Kita Masih Menunggu Untuk Operasionalnya Seperti apa Bicara Sekarang Terpada UKM Di Kota Padung Bagaimana Pusat Halal Melihat Kesadaran Dari Teman-teman UKM Kota Bandung Ternyata Fungsi Halal Jadi Berangkat Dari Kesadaran Konsumen Sebetulnya Pak Jadi Di balik Ya Betul Konsumen Sudah Mulai Halal Dan Bergeri Halal Jadi Sehingga Menuntut Siapapun Pelaku Usaha Harus Menghasilkan Produk Yang Halal Tentunya Melalui Subjetifikasi Halal Jadi Pelaku Pelaku Usaha Sebetulnya Melihat Dari konsumen Dulu Jadi Konsumen Membutuhkan Produk Yang Halal Tentunya Harus Menghasilkan Produk Yang Halal Supaya Dibeli Betul Jadi Kalau Masyasi Memang Salah Salah Dibandu Masyata 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 Apalagi Adanya Masyata Misitawan Yang Mereka Mereka Prem Yang Halal Itu Menghasilkan Kebutuhan Menghasilkan Pada Menghasilkan Hidup Selama ini Tadi Saya Menggunakan Pada Pusahaan Al-Tamon Dan Apa Konsibusi Pusahaan Al-Tamon Pengembangan Pada Produk Yang Membiasi Salah Jadi Tadi Yang Sampaikan Misinya Itu Kita Memberikan Pelayanan Pelayanan Terhati UKM Bagi UKM Yang Ingin Mengetahui Bagaimana Bisa Memproduksi Produknya Secara halal Itu Dari Kuluh Kulir Dari Penyapan Bahan Laku Terus Kemudian Sampai Produk Disajikan Konsumen Ya Tentunya Harus Memahami Titik Kritis Proses Produksi Ya Nah Pusat Halal Salman Itu Kita Melambat Pembinaan Buat UKM Yang Melambat Pembinaan Buat UKM Bagaimana UKM Itu Bisa Mengetahui Proses Produksi Ya Produksi Dari Bahan Baku Kemudian Dari Fasilitas Yang Dibunankannya Sampai Pada Akhirnya Produk Itu Dikemas Kemudian Diangkut Dan Dipasarkan Sampai 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 Itu Konsumnya Sampai Tanjang Ya Nah Kan Salah-salah Itu Dikenal Di Pengetahuan Menang Biaya Menang Biaya Menang Biaya Itu Dari 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 Bagaimana Salah-salah Kalau Ibu Mendapatkan Insight Pusat Halal Salah Center Itu Gimana Jadi Sebetulnya Ketika Kita Berbicara Produk Yang Bersertifasi Emang Itu Ada Biaya Yang Dari Tapi Itu Tidak Menjadi Permasalahan Yang Sangat Musial Karena Kota Bandung Ya Khususnya Sudah Menyenanggarakan Beberapa Program Program Yang Untuk Memfasilitasi Sertifikan Halal Jadi Untuk Para KM Dan Itu Bisa Kerjasama Sama Misalnya Indeks Indeks Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Bisa Dibapakan Program Ya Betul Karena Memang Didorong Didorong Untuk Menghasilkan Produk Itu Dan Bisa Bisa Berkonsultasi Ya Konsultasi Sehingga Nanti Pada Saatnya Menghasilkan Satifikasi Produknya Itu Sudah Sudah Tahu Dan Sudah Mengetahui Nah Kalau Sahabat ingin tahu Dimana Alamannya Dan Menghubungi Baga Oke Jadi Para sahabat Yang Ingin Berkonsultasi Atau Ingin Mengetahui Tentang Bagaimana Proses Produksi Bagaimana Langkah-langkah Untuk Untuk Satifikasi Halal Bisa Datang langsung Ke Pusat Halal Salaman Di Masjid Salman Salman Jalan Janessa Jalan 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 Datang Saja Ini Misalnya Dari pelaku Usaha Dari UKM Pengen Berdiskusi Nah Kita Siap Kedia Di sana Untuk Melayani Oke Oke Sahabat Produksi Luar biasa Ya Kalau Bicara Misalnya Satu Kira Saya Bapak Dari 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 Sahabat Yang Bisnis Khususnya Mami Tadi Wajib Punya Bisa Diterima Pasar Banyak Hal Yang harus Dikersiapkan Dan Di sini Peran Yang Khusus Khusus Semoga Semoga Menurut Habis Khususnya Oke Sahabat Babis Walaupun Singkat Tentu Banyak Hal Yang kita Dapatkan Pada Malam Hari Ini Tentang Bagaimana Membarkan Industri Alal Tadi Pak Pak Anan Mudah-mudahan Juga bisa Memberikan Penampak Pemakasian Kita Dan Memberikan Pengetahuan Baru Bari Kita Semua Kita Akan Semua Kembali Di Belvis Berdatang Pemakasian 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 Pemakasian